Intro Kembali lagi di acara Takjil Tanya, jawab, Islam Baiklah langsung saja kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya Ini dari Instagram kembali Ini darinya Sri Wahyuni Underscore Isfar Assalamualaikum, saya ingin bertanya Apa saja keutamaan bulan Ramadan dan hikmah puasa Ramadan? Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas pertanyaannya Seperti tadi disampaikan Hikmah, keutamaan puasa bulan suci Ramadan Di antara lain, surga merindukan Kenapa? Sebab karena orang puasa Ramadan Dan melatih agar kita ini beramal ikhlas Karena orang puasa masih ikhlas Karena puasa sangat rahasia Kita puasa apa tidak? Orang tidak tahu Tapi kita tetap puasa Maka menunjukkan kita melakukan amal dengan ikhlas Jadi hikmah dari puasa Jadi hikmah dari puasa mendidik kepada kita Agar kita ini beramal ikhlas Tidak pamir terhadap orang lain Sehingga tidak senang dipuji Dipuji orang dengan tidak sama Karena kalau orang disanjung Marah setesanjung Itu nanti lama-lama Jadi orang pa'anjungan Kalau marah dicaci orang Lalu tersinggung Nanti jadi orang perajuan Maka puasa melatih Kita tidak perlu disanjung Tapi kita beramal Semata-mata mencari rida Allah Itu hikmah Daripada melakukan ibadah puasa Dan ibadah puasa Hikmah mendidik kepada kita Agar kita ini selalu berbagi Kepada orang yang tidak punya Ternyata kita ingin makan Tapi tidak bisa Begitulah orang yang tidak punya Agar sifat sosial kita Kepada orang di bawah kita Lebih meningkat Itulah hikmahnya Adapun keutamaannya Insya Allah Mudah-mudahan kita Termasuk orang yang dirindukan Surga Amin Terima kasih Terima kasih Ustaz Atas jawabannya Baiklah Tanya selanjutnya Dari Dahlia I Assalamualaikum Ustaz Saya ingin bertanya Ketika sholat terawih Terkadang kita batal budu Akhirnya Ketinggalan sholat terawihnya Dua rakaat Apakah hal tersebut Menurangi pahala sholat terawihnya Dibanding orang yang penuh 23 rakaat Terima kasih Sembah yang sunat terawih itu Masing-masing malam ada keutamaan Malam ini keutamaannya ini Malam besok lain lagi Kalau kita sembah yang sunat terawih Walaupun dapat dua rakaat Sudah dapat keutamaannya Tidak beda dengan orang Yang dua puluh rakaat Cuman saja Beda hitungan pahalanya Banyak sembah yangnya Banyak pahalanya Berarti otomatis Kurang kita dua rakaat Karena Kata Imam Nahai Rahim Allah Satu rakaat Sembah yang di bulan Ramadan Itu abdal Daripada seribu rakaat Di luar Ramadan Nah kita ketinggalan dua rakaat Berarti ketinggalan Seperti orang sembah yang Dua ribu rakaat Disitu kalahnya Namun keutamaan Mendapatkan Daripada sembah yang terawih Di malam itu sudah dapat Walau dua rakaat Makanya Kalau kita sakit Dibisa apa-apa Usahakanlah sembah yang Sesempat-sempatnya Dua rakaat Sesibuk apapun Kita di perantauan Sedang musapir Dibuang mungkin singgah Karena kita kan ikut Bis tambang Karena Anda ke Pulau Jawa Balik kampung Kalau bis singgah Sesempat kena dua rakaat Kalau Anda dua puluh Tinggalkan bis Ke jalan kaki Jawa tepalo Makanya Dah dua rakaat sudah cukup lah Itu mendapatkan keutamaan Tapi pahala Tetap beda Dengan yang banyak Terima kasih Terima kasih Ustaz Jawabannya Kepada yang bertanya Semoga dapat Perjawabannya jelas Baiklah langsung saja Kita bertanya selanjutnya Dari Instagram Instagram kembali Yaitu dari Nur Sihan 7 Assalamualaikum Ustaz Mahathir Nur Saya ingin bertanya Apa hukumnya Jika seorang perempuan Yang beralasan Menginginkan puasa Penuh di bulan Ramadan Tetapi dengan cara Mengkonsumsi Atau meminum obat Penunda haid Umat berjelasin Ustaz Menurut Imam Al-Ghazali Rahimahullah Pandang zahirnya Selama tidak Kedatangan bulan Maka dia puasa Sah puasanya Tapi Sebaiknya Tidak usah ditahan Ikuti sajalah Takdir kita Masing-masing Memang perempuan Setiap bulan Datang darah kotor Baik Jangan ditahan Semua itu ada hikmahnya Biarlah Tidak cukup Tapi kalau ada Orang menahan juga Sehingga puasa Sebulanan Sah puasanya Karena memandang Walaupun Masa haidnya ada Tapi Darah haidnya Tidak ada Samalah dengan orang hamil Orang hamil kan tidak ada haid Tapi masa haid Masihnya ada Mungkin setiap bulan Tanggal 1 Haid dia Sampai tanggal 5 Setiap bulan begitu Tapi begitu hamil Maka tidak Kedatangan darah kotor Maka Dia wajib puasa Walaupun Di masa haid Tapi tidak ada Keluar darah Maka Kalau dia menahan Puasa Sah puasanya Tapi sebaiknya Tidak usah ditahan Biarlah Nanti dikada Di bulan lah Lain Tentu Allah Memberikan itu Ada hikmahnya Untuk kaum wanita Terima kasih Terima kasih Ustaz Apa jawabannya Dan teman-teman saya yang menanya Semoga terjawab pertanyaannya Terima kasih Ustaz Ini kita masuk ke pertanyaan yang terakhir Dari Muhammad Wahyudi Assalamualaikum Bagaimana Keutamaan Dan kedahsyatan Sedekat di bulan suci Ramadhan Saya akan berkesenangan Melihat Daripada perkataan Imam Menakai Orang bersedekah Jangankan bersedekah Kepada orang lain Bersedekah Makanan Apa namanya Belanja Kepada Keluarganya Ya itu Seperti Membelanjakan Harta Untuk Orang berperang Di jalan Allah Itu Surga Merindukan Maka Kita Setiap bulan Ramadhan Disuruh Meluaskan belanja Disuruh Memperbanyak Sodakah Karena Pahalanya Belipat ganda Makanya Di rumah tangga pun Yang biasa Makan ikan asin Perai dulu Mengganti ikan hidup Yang biasa Ikan gelama Mengganti Senangin Biasa senangin Mengganti ikan kakap Biasa kakap Mengganti ikan gerut Biasa ikan gerut Mengganti undang tinggi Biasa undang tinggi Ganti neneknya Undang gelah Yang biasa undang gelah Ganti hayam kampung Yang biasa hayam kampung Ganti daging Yang biasa daging Abel balik Laki ikan asin pula Kenapa disuruh Memperbanyak Karena Pahalanya Sangat Belipat ganda Seperti orang Menyumbangkan Hartanya Untuk berperang Di jalan Allah Terima kasih Terima kasih Ustaz Atas penjelasannya Tadi Pertanyaan terakhir Ya Untuk pada hari ini Karena waktu jualah Yang membatasi kita Bagi pulih sesekalian Kami dapat terima kasih Ya Pertanyaan-pertanyaan Yang sudah dikirimkan Di Instagram Whatsapp Maupun Facebook kami Namun tidak semuanya Dapatlah menjawab Dan insya Allah Kalau ada kesempatan Akan kami jawab Di Minggu ketiga Di minggu selanjutnya Baiklah untuk selanjutnya Langsung saja Kita dengarkan Kesimpulan Dari Al-Ustaz Pakhidun Nur Terkait tema kita Pada hari ini Yaitu Keutamaan Bulan Ramadan Serta keistimewaan Ibadah Pamanan Kepada Al-Ustaz Dan silahkan Ma'asyil hadirin Pemirsa di rumah Kesimpulan Daripada Penyampaian Keutamaan Bulan Suki Ramadan Bahwasanya Semua Kesalahan-kesalahan Kita Di masa lalu Dengan Sifat penyayangnya Allah Kepada kita Hambanya Yang beriman Kepada Allah Maka Kesalahan kita Diampuni Oleh Allah Karena Allah Mengistimewakan Di bulan Suki Ramadan Kemudian Tanda Allah Menyayangi Mencintai Umatnya Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Maka bulan Suki Ramadan Ini Diberikan Keutamaan Pahalanya Dilipat Gandakan Oleh Allah Dalam satu Keterangan Amal-amal Sunat Itu seperti Pahala Amal Yang Diwajibkan Jadi Walaupun Sunat Yang dikerjakan Tapi Seakan-akan Pahalanya Seperti Pahala Yang diwajibkan Di luar Suki Ramadan Yang diwajibkan Maka Dilipat Gandakan Oleh Allah Dengan Sebanyak-banyaknya Mudah-mudahan Kita Karena Sudah Ditemukan Allah Dengan Bulan Suki Ramadan Bulan Yang penuh Barakah Bulan Yang penuh Rahmat Bulan Penuh Limpahan Rahmat Ilahi Bulan Yang penuh Ampunan Mudah-mudahan Kita Senantiasa Diberi Rahmat Oleh Allah Diampuni Kesalahan Kita Dan Mendapatkan Keberkahan Daripada Bulan Suci Ramadan Amin Allahumma Amin Demikian Kesimpulan Yang dapat Saya Saya Sampaikan Selanjutnya Kami Akan Mengumumkan Penanyaan Terbaik Serta Pemenang Kuis Kita Pada hari Ini Yang mana Penanyaan Terbaik Diberikan Kepada Edsan Dot B Selamat Kepada Edsan Dot B Silahkan Mengambil Hadianya Di toko Eka Tupperware Dan juga Pemenang Kuis Pada hari Ini Yaitu Dari Facebook Purnama Selamat Kepada Purnama Silahkan Ambil Hadiah Dari Toko Eka Tupperware Tidak Lupa Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Para Penanyaan Yang Sudah Mengirimkan Pertanyaan Terbaiknya Melalui Instagram At HF Project Underscore Melalui Whatsapp Dan Juga Facebook Dan Juga Lupa Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Alustard Yang Sudah Berkenan Pada Hari Ini Memberikan Materi Terkait Tema Kita Pada Hari Ini Semoga Kita Dapat Berjumpa Di Acara Selanjutnya Terima Kasih Kepada Sponsor Utama Yaitu PT Lispermay Jamjami Furniture Dan Interior Jambi Dan Tungkal Vetsop Serta Tidak Lupa Kami Juga Terima Kasih Kepada Sponsor Pendukung Kami Yaitu Samsul Gadget Store Seri Jiwa Ekata Proyer Dan Haris Mulia Westhouse Baiklah Pemirsa Demikianlah Takjil Kedua Minggu Kedua Kita Pada Hari Ini Sampai Jumpa Di Takjil Selanjutnya Terima Kasih Atas Perhatian Mohon Maaf Atas Segala Kurangan Kami Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh